Saham gorengan itu apa sih sebenarnya? Ada beberapa poin yang aku akan bahas malam hari ini tentang saham gorengan. Yang pertama adalah definisi dari saham gorengan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah apa risiko dari saham gorengan. Terus kemudian tiga, bagaimana harga saham, cara harga saham itu bergerak itu gimana efeknya. Yang keempat, apakah semua saham lapis 2 yang naik tinggi itu adalah saham gorengan? Nanti saya akan kasih lihat. Dan saya tidak mau memberikan satu kesimpulan. Saham A, B, C, D, list saham gorengan gimana? Nanti saya akan ajarin Anda caranya supaya Anda tahu mana sih yang benar-benar naiknya karena fundamental, mana yang naiknya karena digoreng. Bukan fundamental juga ya, naiknya karena demand yang wajar, mana yang enggak. Terus kemudian, contoh saham-saham sekretar yang naik dengan cepat. Oke, yang pertama, definisi dari saham gorengan itu sendiri. Saham gorengan itu definisinya apa? Kalau saya mulai kasih definisi saham gorengan, artinya adalah perusahaan yang fundamentalnya enggak bagus, tapi dia harganya dimanipulasi. Oke, saya akan langsung ke poin yang kedua, yaitu tentang bagaimana harga saham bergerak. Harga saham itu bisa bergerak naik jika demand lebih besar daripada supply. Benar dong? Kalau yang kepengen saham ini, yang senang dengan saham ini banyak, yang ngebeli banyak, sedangkan orang yang minat jual dikit, otomatis harga sahamnya akan naik. Itu hukum supply and demand. Dan itulah yang menyebabkan harga saham naik. Kalau misalkan orang enggak suka saham ini, institusi enggak suka saham ini, enggak suka perusahaan ini, sentimennya jelek, yang dilakukan adalah jualan. Banyak yang mau jualan saham ini. Maka yang terjadi adalah supply yang lebih besar daripada demand. Demikian. Demikian pula hal ini terjadi pada perusahaan yang dia stock split-nya terlalu besar. Misalkan dengan rasio 1 banding 10, jadi likuiditasnya jadi melebar, jadi semakin luas, semakin besar, jadi 10 kali lebih ini. Kemudian, satu lagi selain likuiditas, ini, sorry, selain stock split, satu lagi adalah rate issue. Dengan adanya rate issue menerbakan saham-saham baru, nah yang terjadi adalah perusahaan ini semakin likuid, supply-nya semakin banyak. Jika supply semakin banyak, dan menitus gitu aja, yang terjadi adalah harga sahamnya jadi enggak naik-naik. Nah, ini pada HMSP. Aku akan share screen, kasih lihat buat teman-teman di YouTube ya. HMSP, dulu pada zaman dahulu kala, HMSP, ketika dia belum rate issue, jadi dulu HMSP itu di dalam tanda kutip dipaksa, dipaksa oleh ini ya, karena aturan regulatory, untuk dia rate issue lagi, keluarin saham lagi untuk yang beredar di market. Nah, dulu banget tuh HMSP, teman-teman kalau perhatikan, chart dia, nah ini dulu, dia naik banget. Gampang banget naiknya, kenapa? Sebentar ya, aku cariin chart ini yang kelihatan banget nih. Ini aku kasih lihat ya. Nah, perhatikan di sini. Ini dia tuh gampang banget naiknya. Karena jumlah saham yang beredar juga waktu itu belum banyak. Setelah dia stock split, setelah dia rate issue, ini dulu gampang banget naiknya. Dia stock split dan dia rate issue, jadi lebih banyak dia side list gitu. Nah, itu salah satu yang mempengaruhi juga. Jadi, kesimpulannya, di market bicara tentang likuiditas, itu sangat penting sekali. Teman-teman kalau mau mengenali mana saham yang gorengan, mana yang enggak. Nomor satu banget yang harus diperhatikan, buat saya justru ada likuiditas. Jadi, bicara tentang bagaimana harga saham bergerak, kita semua sepakat bahwa harga saham naik, karena demand lebih besar daripada supply. Harga saham turun, karena supply lebih besar daripada demand. Oke, sekarang pertanyaannya adalah, apakah semua perusahaan, saya mau nanya teman-teman ya, apakah semua perusahaan second liner, bukan perusahaan blue chip, yang harga sahamnya naik kencang, tiba-tiba naik auto reject atas, auto reject atas, apakah semuanya itu digoreng? Coba teman-teman jawab di komen, yang di YouTube, yang di Instagram. Tidak, ada yang bilang enggak, enggak semuanya digoreng. Tapi, gimana cara bedainnya? Oke, teman-teman yang di YouTube, pertanyaan saya ya, saham second liner, saham second liner itu bukan perusahaan blue chip, bukan perusahaan berkapitalisasi besar. Kalau dia naik, signifikan, apakah itu serta-serta digoreng? Enggak, oke, ada yang bilang enggak. Tapi, kenapa banyak yang bingung? Saya akan kasih contoh. Sebenarnya, paling mudah untuk mengenali adalah ini, teman-teman. Nih ya, aku kasih contoh beberapa saham ya. Nah, beberapa perusahaan second liner, yang dia naik signifikan, itu belum tentu digoreng. Jawabannya benar. Jadi, tidak selalu digoreng. Kenapa institusi kadang-kadang mau membeli perusahaan, yang fundamentali dianggap tidak menarik? Kenapa? Karena mungkin dia punya satu pandangan khusus terhadap saham ini. Aku kasih contoh. Saham ini, hari ini rame banget. MMLP. Rame banget. Kira-kira digoreng enggak dia? Digoreng enggak? Teman-teman yang di Youtube coba jawab. Enggak tahu, gitu. Enggak tahu, gitu. Setelah saya cari tahu ke teman-teman saya, saya cari tahu ke teman-teman saya, yang mereka juga di institusi, saya tanya, eh kamu suka enggak ini? Kamu suka enggak? Ada yang bilang enggak. Ada yang bilang suka. Dan yang menarik, ada satu yang menarik, ternyata ada yang bilang suka. Kenapa? Dan ini benar-benar dia fundamental. Fundamentalnya perusahaan ini emangnya bagus. Enggak juga. Cuma dia melihat valuasi. Nah, ini saya kasih satu contoh, bahwa orang itu kadang punya pandangan yang berbeda. Dia bukan bermaksud untuk memanipulasi harga saham ini. Tapi dia punya pandangan yang berbeda, punya strategi yang dinamakan dengan SagerBud. Jadi, itu prinsip value investing. Cari perusahaan yang seakan-akan udah enggak ada yang mau lagi. Kayak untuk merokok gitu dibuang. Tapi valuasinya murah banget. Nah, beberapa orang tuh suka investasi dengan cara kayak gitu. Kalau duitnya dia gede, beli ini, ya pasti gerak, naik. Jadi kesimpulannya, tergantung. Si big money itu, dia beli ini dengan tujuan apa? Kalau dia dengan tujuan, oh, dia punya alasan secara fundamental, valuasi dia sangat murah sekali gitu. Termasuk perusahaan SagerBud gitu. Jadi, secara valuasi sangat murah sekali. Dia tidak bermaksud memanipulasi saham ini. Berarti ini bukan gorengan. Nah, saya enggak ngomongin saham ini secara khusus, tapi ngomongin penyebab tentang beli dan jualnya. Oke. Kemudian, saya kasih lihat lagi teman-teman. Untuk tips ya, sebenarnya tips. Perusahaan second liner itu biasanya banyak yang sideways tau-tau naik kencang. Aku kasih contoh ini ya. Aku kasih contoh ini. Kimia Pharma. Dia sempat naik sampai 100%. Dia sempat naik sampai 100% di level ini. 163%. Dalam rentang waktu kurang dari satu bulan. Kira-kira, apakah Kimia Pharma ini digoreng atau enggak? Sebenarnya definisi menggoreng adalah beli perusahaan berfundamental jelek dengan tujuan memanipulasi harga saham tersebut. Supaya orang yang menggerakkan, memanipulasi itu, dia mendapatkan keuntungan di harga atas. Jadi, dia beli, dia menciptakan satu sentimen. Wah, ini bagus, ini bagus, gembor-gemborin terus. Supaya apa? Retail beli. Supaya retail beli. Dan ketika retail beli, dia profit taking di atas. Nah, orang ini enggak bagus. Atau sekelompok orang ini enggak bagus. Kenapa? Karena dia memang tujuannya memanipulasi harga saham untuk kepentingan diri sendiri. Tapi, jika dilihat, misalkan ada investor besar masuk, boom, kaya. Jadi, karena duitnya ratusan M masuk di sini, pelan-pelan pun dia masuk. Naik dong harga sahamnya. Sekarang ditanya, Hey, Pak Bu, kamu beli KF kenapa? Oh, ini menarik. Karena sebentar lagi akan ada vaksin untuk coronavirus. Dan kimia pharma ini termasuk salah satu yang diuntungkan dari situ. Berarti tujuan dia bukan untuk memanipulasi harga saham. Tujuan dia benar-benar ada alasan fundamentalnya. Jadi, kita bingung. Mana sih perusahaan yang digoreng atau enggak digoreng? Nah, sebenarnya kita enggak perlu pusing. Dia itu naik karena alasan apa? Dia naik karena alasan dimanipulasi atau enggak dimanipulasi. Kita enggak pernah tahu. Di belakang layar, kadang-kadang ada orang nyentrik yang bisa beli perusahaan yang kita enggak suka. Dan tahu-tahu bisa naik tinggi. Sekarang saya mau ajarin teman-teman untuk menghindari atau meminimalisir resiko dari perusahaan-perusahaan yang sekiranya likuiditasnya gampang banget berbalik. Oke, aku kasih contoh ya. Aku kasih contoh. Aku balik ke contoh saham yang tadi. Ini saham yang rame banget hari ini. Perhatikan teman-teman, perhatikan make-make di YouTube. Ini aku bisa kasih liatnya di YouTube. Yang di Instagram boleh ke ellenmay.tv. Ini ada yang nanya, apakah saham tidur dapat juga digoreng? Kalau orang memang niatnya enggak bagus, dia mau melakukan apa aja juga bisa. Dan belum tentu niatnya enggak bagus sih kalau dia pengen beli perusahaan tersebut karena ada alasan contohnya ini, Siger Bud gitu. Jadi bisa aja dia dibeli. Intinya banyak yang beli, pasti harganya akan naik juga. Sekarang aku kasih contoh untuk saham ini, teman-teman. Sekarang concern aku adalah gimana caranya kita membatasi risiko, kita membatasi kerugian, membatasi risiko, dan bisa mendapatkan keuntungan yang optimal dari perusahaan-perusahaan second liner ini. Karena kita tidak pernah tahu apakah dia ini digoreng. Atau digoreng itu artinya orang mau manipulasi harga sahamnya. Atau ada benar-benar investor yang memang melihat secara fundamental, mungkin valuasinya murah atau apa, saya enggak tahu, memang melihat secara fundamental dan dia invest gede di situ sehingga harga sahamnya naik. Aku kasih tipsnya, aku kasih cluenya, lihat di YouTube ya. Perhatikan di sini, ini volume transaksi, dia naik sangat signifikan sekali. Bisa lima kali lebih dari transaksi normalnya. Dari normal transaction dia di sini. Nah, teman-teman, perhatikan ini volume transaksi 163,225 M. Kemudian, kalau normal transactionnya dia di angka berapa? Ini sekitaran 10,988 milion. 10, ini bahkan ada yang 2,2 milion. Yang paling dikhawatirkan dari perusahaan-perusahaan seperti ini adalah bukan harga sahamnya, kalau harga sahamnya Anda tanya, tren kayak gini, cuma secara teknikal, baca chart, arahnya ke mana? Naik. Dia arahnya dari stage 1 menuju stage 2. Yang perlu diperhatikan juga adalah volume transaksinya. Kita sangat berhati-hati sekali, M-Trade kita sangat hati-hati sekali dengan perusahaan yang tahu-tahu volume transaksinya naik tinggi, sementara yang sebelumnya, ini tidur. Aku mau kasih contoh yang lain. Saya nggak bisa ngomong, perusahaan ini digoreng atau nggak digoreng, karena saya dengar manajemen perusahaan juga udah berganti, mungkin saja investor besar tertarik masuk ke sini. Dia mulai menunjukkan transaksi signifikan sejak tanggal 26 Juni. Ini yang tadi Aisyah. Teman-teman yang di Instagram bisa lihat ke YouTube ya, ellenmay.tv, YouTube aku. Perhatikan di sini, di 26 Juni, dia naik dengan volume transaksi sangat tinggi sekali. Di sini juga, 23 Februari, dia juga naik volume transaksinya tinggi sekali. 682, ini 741, 212, M, million. Nah, ini volume transaksinya 836, 869, million. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini, untuk volume yang transaksi sebelumnya, di tahun, tahun sebelumnya, ini ya. Jadi, kemarin dia sempat naik tinggi itu di 3 September. Nah, sebelumnya ini dia nggak diperdagangkan lumayan lama. Ini nggak diperdagangkan lumayan lama ya. Ini grafiknya, ini sempat ada gap, perhatiin, ini 4 Juli 2018, langsung ke 31 Agustus 2020. Jadi, teman-teman di sini ada lonjakan transaksi. Nah, saya nggak bisa ngomong, apakah perusahaan ini digunakan. Saya selalu memperhatikan kalau misalkan biasanya likuiditasnya kecil, tau-tau likuiditasnya naik, itu saya akan biarin saham tersebut membentuk satu pola biar mapan dulu, istilahnya teknikalnya biar kebentuk dulu patternnya. Jadi, kalau dia side-base, biar dia kebentuk dulu side-base-nya, dan juga biar volume transaksinya itu lebih stabil. Nggak yang bumping naik turun. Kalau yang kayak gini, resikonya adalah, resikonya adalah nanti abis abis dibeli, naik cepat, tau-tau takutnya hilang, bitnya hilang. Ya, kayak gitu. Oke, jadi ini bukan ngomong perusahaan gorengan atau nggak gorengan. Perusahaan yang likuiditasnya kecil, itu takutnya bitnya cepat hilang. Dan yang paling mengerikan buat saya, bukan perusahaan itu harga sahamnya turun. Tapi kalau dia balik jadi angka 50, tidur, nggak bisa diapa-apain. Dan kemudian juga perusahaan yang disuspensi, masuk unusual market activity. Karena biasanya nggak ada transaksi, kecil transaksinya, tiba-tiba volume transaksi melonjak, likuiditas melonjak. Kayak ini, contoh BRMS-nya, nggak bisa ngomong digoreng atau nggak digoreng. Karena ada sentimen juga, kalau untuk bumi resources mineral, ini ada sentimen juga. Yang mungkin bisa menggerakkan pola pikir dari investor institusi untuk melirik perusahaan ini lagi dari segi fundamental. Hanya saja, saya memperhatikan, saya selalu kasih filtering. Kemarin, kalau teman-teman nonton live dua hari sebelumnya tentang Kaizen Trader, itu nomor satu adalah filtering atau eliminasi. Nah, aku eliminate perusahaan di bawah harga 100. Poin yang kedua, aku eliminate perusahaan, kalau di bawah 100 patternnya volume masih oke, rapi nggak apa-apa. Poin kedua, aku eliminate perusahaan yang habis tidur lama di angka 50. Karena ini masih sangat riskan sekali. Misalkan beli di angka 59, ini kalau secara teknikal, ini di area support. Dia bekas breakout dari sini, 59. Misalkan kita beli di sini, by support, 59. Misalkan kita punya stop loss di angka 55. Seandainya, kita beli di angka 59, kemudian jatuh di 55. Kalau gagal stop loss gimana? Dia sampai balik jadi angka 50. Apa yang harus dilakukan? Nggak dia bisa dilakukan. Nanti kayak saya, nunggu LT ku nggak naik-naik lama. Jadi dulu selalu ngetes, iseng-iseng, aku belinya di angka 50. Aku iseng-iseng ngetes, naik 5%, aku untung tuh 10%. Nanti naik kalau harga 100, aku untung tuh 100%. Ya untungnya nggak banyak tuh, aku beli itu. Terus kemudian ternyata, aku beli di 50. Dia nggak naik, tidur terus. Nah itu yang paling jadi pelajaran besar buat saya. Saya tidak menuju pada nama grup atau saham-saham secara khusus. Dan saya nggak ngomong, ini perusahaan, saham ini digoreng. Nggak. Sekali lagi digoreng atau enggak, itu sebenarnya tergantung dari tujuan orang-orang big money yang beli saham ini tujuannya apa. Kalau dia bukan untuk tujuan memanipulasi harga saham, memang dia suka fundamental perusahaan ini, ada sentimen bagus, itu bukan ngegoreng. Hanya saja, kita sebagai investor retail mesti pinter, gimana caranya melindungi diri. Gimana caranya melindungi diri untuk investor retail. Caranya gimana? Caranya ya ini, cara paling simpel banget adalah ngecek histori dari volume transaksi. Teman-teman yang di Instagram, lihat di YouTube, karena YouTube ini aku bisa share screen. Jadi ngeliat histori dari volume transaksi, volume perdagangan. kalau misalkan terjadi lonjakan volume sekali atau dua kali, mesti dilihat secara historical gap-nya terlalu jauh nggak? Kalau biasanya perusahaan itu volumenya nggak ada, transaksinya nggak ada, bit over-nya dikit, tau-tau bit over-nya jadi tebel banget. Baru sekali hari itu tebel banget. Saya biasanya akan biarin dulu. Jadi itulah alasan kenapa kita belum masuk ke AISA, terus BRMS, kita belum masuk di situ. Kenapa? Saya akan biarkan dia gerak dulu membentuk satu formasi teknikal yang lebih solid. Jadi paling nggak membentuk satu fondasi yang lebih solid secara teknikal, baik harga maupun volumenya. Jadi bukan volumenya yang kering, tiba-tiba naik. Kering, tiba-tiba naik. Kayak gitu. Oke. Terus kemudian aku mau kasih contoh lagi perusahaan yang lain lagi. Nah ini juga J-Sky, Sky Energy, ini belakangan belakangan rame banget. Belakangan rame banget. Sebenarnya kepengen untuk kita kasih tahu beli ya, ini technically bagus karena secara teknikal dia breakout gitu. Dan udah di atas angka 100. Cuman saya kepengen nunggu dia lebih stabil lagi secara secara teknikal harga dan volume itu paling nggak dia ada side base lagi dengan volume transaksinya yang lebih stabil. Volume transaksi J-Sky ini dia naik kencang di 28 Agustus. 195,218 milion sebelumnya sekitaran di angka sekitar di bawah 10. Sekitaran 10 sampai belasan milion aja. Jadi lonjakan transaksi ini juga terjadi pada 4 September dan juga 8 September. Langsung kencang banget lonjakan transaksinya. Nah saya nggak tahu behind the scene apakah investor memang beli perusahaan ini karena oh ini menarik secara fundamental. Oh ini mungkin valuasinya oh atau apa. Saya nggak tahu gitu. Karena Anda beberapa sekali lagi ada beberapa investor nyentrik yang dia bisa tahu-tahu beli perusahaan yang kita nggak suka. Contoh. Contoh ya. Rals. Ramayana Lestari Sentosa. Ini kan termasuk perusahaan yang kena dampak COVID-19. Tapi Rals ini aku melihat tanda-tanda dia diakumulasi investor. Dan setelah aku cek ke teman-teman aku investor-investor besar ya bahkan beberapa teman fund manager ternyata memang ada beberapa yang suka. Nggak semua tapi ada beberapa yang suka. Kenapa? Oh dia cash flow-nya bagus. Jadi ini mereka nyicil-nyicil beli kelihatan dari sini nih. Jadi ketika harga sama naik volume transaksi tinggi. Perhatikan Rals dengan yang tadi aku ceritain yang sebelum-sebelumnya. Perhatikan ya yang di YouTube kelihatan ya. Ini 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 yang J Sky terus kemudian ini yang ini nggak ada transaksi. Nah tapi kalau yang ini ini perhatikan aku mau ngecek dulu yang di YouTube kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak yang di YouTube? Kelihatan ya. Nah perhatikan yang Rals ini Rals ini dia volume transaksinya sangat stabil. Jadi dia kadang-kadang naik turun memang. Ketika dia consolidating dia turun. pas harga saham naik dia ini naik artinya bagus. Artinya memang institusi lagi seneng ada yang seneng ini untuk akumulasi. Ya meskipun dia masih di state 1 dia baru akan bergerak cepat di atas 700. Tapi perhatikan dia volume transaksinya nggak sampai yang 0 keringat gitu. Dia tipis banget volume transaksi itu sebelum bulan Maret. Tapi setelah memasuki bulan Maret masuk bulan Maret ini rame terus mulai Maret April sampai sekarang. Jadi setidaknya sudah ada 5 bulan dia volume transaksinya mulai aktif. Nah di sini biasanya saya mulai akan lirik perusahaan kayak gini gitu. Jadi nanti kalau misalkan perusahaan-perusahaan seperti yang tadi saya sebut seperti MMLP kemudian AISA BRMS itu dia mulai menunjukkan pola yang cukup stabil di harga dan volumenya. Nah saya merasa lebih lebih nyaman ya sebagai investor retail. Saya kan retail juga ya seperti Anda saya dan Anda retail gitu. jadi saya merasa lebih nyaman. Ada yang nanya ACST. ACST itu gimana? Oke. Nah teman-teman simpulkan sendiri deh. Teman-teman simpulkan sendiri. Kalau kita lihat volume aja. Kita lihat volume ya. Sorry, salah. ACST yang Indonesia. Oke. Ya, teman-teman perhatikan di sini. Ini termasuk perusahaan yang buat aku sangat berisiko untuk lonjakan volume transaksinya tahu-tahu naik kencang. Dia bisa tahu-tahu nggak ada transaksi sepi banget di 10 September. Atau ini di suspens ya. Aku lupa juga waktu itu. Kayaknya nggak deh. Ini ada 7,446. Ini juga kecil banget di sini. Terus tahu-tahu naik kencang gitu. Jadi untuk perusahaan-perusahaan seperti ini biasanya aku akan biarkan untuk dia bergerak biar lebih 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 stabil dulu dalam membangun fondasi gitu. Aku mau bahas untuk saham yang lainnya. tadi ada yang nanya BAST. Ada yang nanya BAST. Ada yang nanya BAST. Nah, BAST ini juga sama. Dia naik dari 27 Agustus. Di sini udah mulai stabil. Ini udah mulai stabil ya. Cuman memang ini sebelumnya volume-nya kecil-kecil juga. Jadi kita tetap jagain di sini. M-Trade ada sempat beli di 1,466. Dan sekarang sih posisi masih untung. Ya kita jagain di sini. Jangan sampai nanti dia jatuh kemudian likuiditasnya hilang. Terus kemudian kita kasih contoh lagi untuk Sido. Nah, ini contoh yang nah, yang ini yang ini bagus. Kenapa? Karena ini stabil. Dia volumenya ada terus. Kalau side-base memang volumenya kecil ya. Tapi dia ada terus di sini. Jadi nggak yang sampai hilang rumenya gitu. Jadi ini termasuk yang bagus. Ini dia retrace aja di sini. Oke. Itu aja teman-teman yang aku mau bagikan tentang aku cek dulu ya. Cek list gue ada yang kurang nggak tadi. Tentang saham-saham gorengan. Yang pertama definisi dari saham gorengan adalah perusahaan ada sekumpulan atau mungkin orang-orang tertentu yang dia memanipulasi harga saham ngebeli dengan tujuan supaya kalau harga sahamnya udah tinggi dia jual dapat keuntungan. Dia jual. Anda masuk. Jadi kadang-kadang disebarkan informasi-informasi yang wah ini bagus-bagus-bagus kayak gitu. Nah, tapi kita nggak bisa tahu saham itu dia naik karena digoreng atau bukan digoreng. Jadi, jangan judge dulu untuk perusahaan-perusahaan yang second liner langsung bilang oh ini gorengan. Misalkan. KF naik digoreng. Belum tentu. Karena memiliki pola pandang yang berbeda. Misalnya kalau KF ini oh dia nanti ada sentimen positif untuk vaksin. Dan untuk MMLP contohnya ada ini ada MMLP ini valuasinya sangat murah sekali. Niap untuk memanipulasi harga saham. Jadi karena harga saham naik itu karena demand yang lebih besar. Nah, gimana caranya kita menghindari risiko dari saham-saham second liner yang likuiditasnya bisa tahu-tahu naik dan bisa tahu-tahu turun. Bitnya bisa tahu-tahu tebal bisa tahu-tahu hilang. Caranya adalah tadi saya udah hindari perusahaan yang kaget banget terus kemudian volume transaksinya langsung jadi naik. Dari nol nggak ada terus kemudian langsung naik. Terus aku kasih lihat untuk perusahaan ini contohnya BRMS saya tidak bilang perusahaan ini digoreng. Mungkin saja ada investor yang masuk ke sini karena melihat ada sentimen bagus. Saya nggak tahu juga gitu. Kalau Aisyah dia perubahan management bagus atau enggaknya. investor yang tertarik. Nah, yang perlu kita menjaga adalah biarkan dia membentuk volume dan harga yang lebih solid dulu. Itu tips dari saya teman-teman. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih telah menonton!